Halo semuanya, kembali lagi di Audiobooks Indonesia Audiobooks Indonesia kali ini akan membaca novel yang berjudul Laut Bercerita, karya Layla S. Judori Teruntuk teman-teman yang ingin memiliki versi bukunya Silahkan dibeli di Gramedia atau toko buku terdekat Ingat juga untuk klik subscribe dan komennya Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang Akhirnya, selamat menikmati Laut Bercerita Prolog Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secarik kertas lusuh Saat itu dia masih berambut panjang, menggapai pundak dan bersuara parau Karena banyak berorasi di harapan di hadapan buruh Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam Dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25 Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara Dia mengatakan, aku harus selalu bangkit meski aku mati Tetapi hari ini, aku akan mati Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit Setelah hampir tiga bulan disekap dalam gelap Mereka membawaku ke sebuah tempat hitam kelam Selama tiga bulan Selama tiga bulan, mataku dibebat kain apak Yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap Karena dalam gelap ada terang dan ada gelap Ada perempuan dan ada lelaki Gelap adalah bagian dari alam Kata sang penyair Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam Karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah Kelam adalah sebuah kepahitan Satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan Atau kekelaman Mataku dibebat, tanganku diborgol Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi Yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari pagi Atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar Selama sejam kami berputar-putar Aku sudah bisa menebak ada empat lelaki yang mendampingiku Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap Aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar Kecuali jika harus membentak kedua lelaki Yang mengapit di kiri kananku di kursi belakang Dialah si mata merah Satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya Dan ku kenali dari bau rokok kreteknya Yang menghambur dari mulutnya Di sebelah kanan dan kiriku Pasti kedua lelaki besar Yang biasa ku sebut manusia pohon Dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengi Inilah celakanya jika sejak kecil Kita diajarkan menajamkan indera penciuman Karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat Dalam sekejap Aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang Dengan yang lainnya Setelah lebih dari sejam Kami berada di atas mobil Dengan mata yang masih ditutup Dan tangan terikat Akhirnya si manusia pohon Menarikku keluar mobil Dan bersama yang lain Mengiringku ke sebuah tempat Udara terbuka Aku ditendang agar berjalan dengan lekas Jalan semakin menanjak Dan aku mendengar Debur ombak yang pecah Aku bisa mencium aroma asin laut Di antara angin yang mengacak rambut Sekali lagi Suara ombak yang deras itu Pecah tak seirama Dimanakah aku Apakah kami masih di wilayah Jakarta Karena aku sering berhenti Untuk mengirangi relokasi Sebuah tangan besar mendorong punggungku Agar aku berjalan lebih cepat Setelah berjalan cukup jauh Kini salah satu dari mereka berteriak Agar aku menaiki sebuah speedboot Bau asin laut kembali Menusuk cuping hidungku Kudengar seseorang menyalakan motor speedboot itu Seseorang yang lain sekali lagi Menendang punggungku Agar aku berlutut Sial Perlahan aku mencoba duduk Dan tampaknya mereka tak keberatan Begitu saja perahu motor itu melaju Meski wajahku masih tertutup karung Aku masih bisa merasakan cipratan air laut Angin laut terasa menyelip Di antara pori-pori kain karung Yang menyelimuti mukaku Yang penuh darah dan luka Pedih luka bibir Dan tulang hidungku yang patah Semakin menggigit Karena asin air laut Tetapi Angin yang menerpa itu Terasa seperti sebuah pembebasan Debar jantung Semakin menggedor-gedor dada Seolah ia siap mencelat keluar Tetapi aku mencoba menghadapi Suara permukaan laut Yang dibelah perahu motor itu Tak terlalu lama Perahu motor terasa melambat Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan Entah pulau apa Aku tak tahu Aku dipaksa turun Agak sulit berjalan di tepi tebing Dengan kaki telanjang Sementara aku bisa mendengar Suara ombak dari bawah sana Sepasang kaki ini Hanya setengah berfungsi Karena selalu menjadi sasaran Ditindas kaki meja Atau ditendang hingga retak Si perokok berteriak Dengan suara parau Agar aku berjalan dengan cepat Perjalanan semakin menanjak Rasanya kami menaiki Sebuah bukit karang Yang tak terlalu tinggi Aku masih bisa mendengar Bunyi ombak yang datang dan pergi Deburan pertama Deburan kedua Terdengar langkah sepatu Lars Yang menginjak kerikil Satu tangan yang besar Membuka bebat kain Penutup mataku dengan kasar Dengan pandangan yang masih buram Mungkin terlalu lama menatap gelap Aku baru menyadari Bahwa kami berdiri Di atas bukit karang Di tubir pantai Ternyata matahari Belum sepenuhnya turun Jam berapakah kini Sudah senjakah ini Pukul 4 5 Betapa kosong dan sunyi pulau ini Kulihat serombongan burung belibis Yang terbang rendah Mendekati dan mengusap permukaan laut Kini aku mahfum Mereka telah membawaku Ketepi pantai Ketepi kematian Matilah engkau mati Kini mereka mengikat tanganku Dengan bisi pemberat Tangan kiri Lalu tangan kanan Sesekali aku menggeliat Berusaha mencari celah Dan kemungkinan Meski akan berakhir sia-sia Aku enggan memberikan tangan Dan sengaja mengeraskan kepalku Salah satu dari mereka Menabok mukaku Ah Asinnya darah Kau akan mati Demikian kata si merah Dengan semburan bau rokok Tapi kau akan mati Pelan-pelan Mereka semua tertawa keras Aku mendengar Kepak sayap Serombongan burung Seolah mereka ingin Membesarkan hatiku Si mata merah Mendorongku Melangkah maju Mereka Menyerimpung Kedua kakiku Dengan besi Hingga mustahil Bagiku Untuk bergerak Akhirnya Salah satu dari mereka Menendang betisku Aku tersungkur Sekali lagi Si perokok itu Memegang bahuku Dari belakang Dan memaksaku Berlutut Tuhan Kita semakin dekat Kau terasa Semakin ingin Menaungiku Pada debur ombak Yang kesembilan Terdengar ledakan itu Tiba-tiba saja Aku merasa Ada sesuatu Yang tajam Menembus punggungku Pedih Perih Lalu belakang Kepalaku Seketika Aku masih merasakan Sebatang kaki Bersepatu gerigi Yang menendang Punggungku Tubuhku Ditarik begitu lekas Oleh arus Dan bola besi Yang terikat Pada pergelangan Kakiku Aku melayang-layang Kedasar lautan Aku selalu Menyangka Pada saat Kematian tiba Akan ada Gempa Atau gunung Meletus Dan daun-daun Gugur Aku membayangkan Dunia mengalami Separuh kiamat Mungkin Tak sedahsyat Yang digambarkan Cerita pada Para orang tua Namun Air laut Akan naik Dan merayap Menutupi Bumi Manusia Binatang Dan segala Makhluk hidup Akan tenggelam Karena itu Aku mengira Begitu aku Tenggelam Kematianku Akan menghasilkan Guncangan besar Atau Bak Dewi Kali Yang perlahan Menarik nyawaku Dari tubuh Seperti Seuntai benang Yang perlahan-lahan Ditarik Dari sehelai Kain tenun Tenang Tapi menghasilkan Rasa Yang tak seimbang Ternyata itu Hanya ilusi Kematianku Tak lebih Seperti saat Seorang penyair Menuliskan Tanda titik Pada akhir Kalimat sajaknya Atau Seperti saat Listrik Mendadak Mati Hening Begitu sunyi Begitu sepi Aku tak relevan lagi Mungkin ini hanya imajinasi Tetapi aku mendengar cericit burung Mungkin mereka tengah merubung dan mengangsir permukaan laut Sementara aku tenggelam ke dasar laut mengikuti sentakan besi yang memberkati kaki Yang memberati kaki Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku Mengucapkan selama jalan Sembari mencoba menjaga agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang Begitu saja Berkat doa para burung Aku sudah berada di dasar laut Dan begitu saja Ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan darah Ikan sersan mayor Lantas kepalaku berdebam keras di atas salah satu koral otak Mereka Rombongan ikan itu penciumku Mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia Ini pasti sebuah ilusi Karena aku mendengar alunan musik Mencium aroma masakan ibu Aku mendengar suara kinan berdebat dengan Daniel Suara sunu yang mencoba menengahi Suara anjani yang halus mengusap telinga Yang kemudian tergilas oleh nyaringnya suara asmara Itu semua perlahan menghilang Tergantikan suara langkah bapak Yang perlahan-lahan menuju dapur Sambil menanyakan Apa yang sedang di masa ibu Lalu muncul kelebatan wajah kinan Yang memandangku dengan sepasang matanya yang kecil Dan menyemprotkan sinar Lantas muncul kelebatan wajah sunu Alex, Daniel, dan anjani Entah mengapa aku melihat mereka semua di rumah hantu Di seyegan, di pojok Yogyakarta Semua berbaur Saling berkelebatan Seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memeluku Begitu erat Begitu hangat Seolah aku adalah bagian dari laut ini Mungkin itu sebabnya ibu dan bapak memberiku nama biru laut Semakin dalam Entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar Dan akhirnya tubuhku berdebam melekat ke dasar laut Di antara karang dan rumput laut disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku Aku menyadari Aku telah mati Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya Dan jiwaku telah melayang entah kemana Sementara ikan-ikan biru, kuning, ungu, jingga mencium pipiku Seekor kuda laut melayang-layang di hadapanku Aku mendengar suara ketukan yang keras Sebuah ketukan pada sebilah papan kayu Bapak, ibu, asmara, anjani, dan kawan-kawan Dengarkan ceritaku Satu, biru laut Seyegan 1991 Suara ketukan itu berirama Aku baru menyadari bunyi ketukan halus itu datang dari jari-jari sunu pada pintu calon rumah kami Di Seyegan, di sebuah pojok terpencil di Yogyakarta Ah, rambut sunu masih pendek dan rapi Tahun berapakah ini? Kawan-kawanku tampak masih muda Aku terlempar ke masa mahasiswa Ketika kami masih mencari-cari tempat untuk berdiskusi sekaligus bermalam dengan aman Jauh dari intayan intel Peristiwa penangkapan tiga aktivis Yogyakarta tiga tahun sebelumnya Masih saja terasa panas dan menghantui kami Pintu ini terbuat dari kayu jati Kata sunu dengan suara yakin Dari kami berlima, hanya sunu yang paling paham urusan bangunan Ketika itulah aku mengajaknya bersama Kinan untuk melihat rumah ini Lantas saja Daniel dan Alex memutuskan ikut-ikutan Tentu saja itu bukan keputusan yang bijak Karena Daniel seperti biasa akan menganggap segala di dunia ini perlu diperdebatkan Udara yang panas bisa jadi pangkal keributan Nyamuk yang gemar merubung kakinya sudah pasti menyebabkan kehebohan Mahasiswa yang tak pernah membaca puisi Rendra Atau anak muda yang tak peduli dengan pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri Akan menghasilkan Daniel yang brutal menyerang si mahasiswa dungu Dengan serangan verbal tak berkesudahan Mengajak Daniel ke rumah ini sebetulnya bukan rencanaku Itulah gunanya Kinan Selain dia akan menjadi penentu terakhir Kami semua mengakui Kinan sering memberikan argumen paling masuk akal dalam banyak hal Yang lebih penting lagi Kinan berfungsi untuk menyetop kerewelan Daniel Beberapa detik setelah Sunu membuka pintu dengan kunci dari pemilik rumah Terdengar derit engsel yang sudah berkarat Di hadapan kami terbentang sebuah ruangan yang sangat luas dengan lantai yang tampaknya tak pernah disapu berbulan-bulan Beberapa kursi kayu yang berserakan nampak lapu busuk karena terkena bocoran air hujan di beberapa titik Ada dua buah jendela panjang menghadap ke teras dan dua jendela pada setiap sisi kiri dinding Sebagian besar kaca jendela itu sudah pecah Sebelah kanan dinding juga terdiri dari satu jendela yang sudah rusak dan sia-sia Alex yang selalu berbicara dengan kameranya mulai memotret setiap pojok Setiap jengkel lantai dengan kotoran setebal 2 cm Setiap pintu dan jendela yang menurut Sunu terbuat dari kayu jati itu Aku merasa Alex memutuskan merekam sudut rumah yang menarik hatinya Sebelum Gusti yang matanya juga seperti lensa itu melampauinya Persaingan kedua mahasiswa yang bercita-cita merekam dunia ini sering merepotkan kami Alex amat hemat dalam merekam Tapi sekali jadi hasilnya amat citu dan tajam Jika Alex terlihat emosional hingga terekam pada foto-fotonya Sehingga aku cenderung lebih menyukai karyanya Maka Gusti yang pendiam itu mengirim rasa misteri berjarak dan dingin terhadap subjek yang direkamnya Jika Alex cukup menghabiskan setengah rol film untuk satu peristiwa Gusti bisa menggunakan beberapa rol Terdengar lenguhan Daniel yang mencoba menebak-nebak manusia di zaman apa yang terakhir menempati rumah itu Mungkin zaman Belanda katanya bersungut-sungut menjawab pertanyaannya sendiri Atau mungkin zaman batu Demikian ia menambahkan Kinan asyik mengamati tembok kotor yang sudah tak jelas warnanya Atau krem atau coklat jorok Sunu bergumam Dan hanya aku yang bisa mengerti kata-kata yang dikeluarkan di antara sepasang bibirnya yang jarang bicara itu Kita bisa berpatungan untuk membeli cat Kinan seolah tak mendengar ucapan sunu atau lenguhan Daniel yang mirip suara kerbau Karena lebih sibuk mengusap-ngusap tembok seolah permukaan tembok kotor itu adalah hamparan kain sutera Ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi Pasang tikar saja Aku mencoba mengatasi suara gerundelan Daniel yang kini mencoba menyodok-nyodok sarang laba-laba di pojok pelafon Dengan menggunakan sebatang kayu yang semula tergeletak di pojok ruangan Sunu kelihatan tak peduli komentar Daniel Dia membuka pintu ruangan yang terletak tepat di sisi kiri belakang Aku membuntuti Sunu dan rasanya kami sama-sama langsung tahu Ruangan besar itu harus kami sulap menjadi sekretariat Tempat kami kelak melakukan kegiatan administratif untuk diskusi dan rencana gerakan Gerakan mahasiswa Winatra sudah dideklarasikan secara sentak di beberapa kota Kaki rasanya gatal jika kami hanya berdiskusi sepanjang abad tanpa melakukan tindakan apapun Tiba-tiba terdengar suara jeritan Daniel Sunu berlagak tuli karena sibuk mengetuk-ngetuk dinding ruang depan Artinya akulah yang bertugas mencari tahu sumber keributan Daniel Begitu ku masuki lorong yang menghubungkan ruang depan dengan belakang Cuping hidungku diserang aroma pesing yang memualkan Suara Daniel semakin nyaring Ternyata ada tiga buah kamar mandi kecil dan toilet Yang selama ini tampaknya digunakan orang-orang yang lalu lalang Karena mengetahui rumah ini tak ditempati Daniel menyumpah-nyumpah dan mulai menjabarkan teori mengapa Indonesia tak akan pernah maju Karena masyarakat kita tak menghargai kebersihan dan masih senang membuang sampah sembarangan Dia menjawab pertanyaannya sendiri Kita bisa membersihkan ini Demikian Kinan mencoba menyetep gerutuan Daniel dengan segera menyiram kamar kecil yang luar biasa pesing itu dengan selang air Keran air ternyata berjalan dengan baik Aku meninggalkan keduanya yang masih beradu pendapat dan menjenguk dapur di belakang yang menghadap kebun Pemilik rumah ini bahkan meninggalkan sebuah kompor Sebuah lemari piring dan sebuah meja makan yang mungkin lebih sering digunakan untuk mengolah bahan makanan Aku rasa kita ambil saja laut 6 juta rupiah setahun Apa julukan rumah ini? Dan Kinan bertanya menyembunyikan senyumnya Rumah hantu Mereka bilang setiap malam Jumat Ada hantu yang tidur-tiduran di sini Alex menyelah sambil terus memotret dapur atau mungkin lebih tepat untuk menamakannya bekas dapur Tentu saja kami tak peduli dengan hantu yang tidur-tiduran pada malam Jumat Atau mungkin hantu yang memasak mie instan pada malam Senin Kami juga tak peduli betapa kotornya dan berantakannya rumah ini Kecuali Daniel yang super bersih dan sedikit manja itu Karena pembagian tugas untuk berbersih selalu ketat dan rapi Kami semua mematuhi pembagian kerja itu sehingga tak sulit Membayangkan rumah besar atau rumah hantu zaman Belanda ini akan menjelma sebagai sekretariat sekaligus tempat kami menetap Sunu sudah mulai mencatat apa saja yang perlu diperbaiki dan cukup hanya dicat atau dibersihkan Jendela diberi kaca dan gorden belacu yang sangat-sangat murah Kursi-kursi tamu dan beberapa meja kerja diperbaiki dan dipermis Tamar harus disikat Sunu memperhatikan sambungan listrik yang kelihatannya tak terlalu bermasalah Kami hanya harus membeli bohlam lampu Hanya kamar mandi dan dinding yang akan makan dana yang lebih tinggi Kata Sunu sambil memperhatikan tembok yang warnanya tak jelas itu Kinan menganggu-nganggu Kamar mandi, toilet, dan dapur Sunu Soal tembok jangan beli cat dulu Aku ada ide lain Sunu menjauhi lenganku Seolah aku adalah penerjemah ide Kinan Aku mengangkat bahu karena sungguh tak tahu apa ide Kinan untuk membuat tembok jijik itu lebih menarik selain dicat Daniel menghampiri Kinan dan Sunu lalu menyodorkan selai kertas dengan wajah datar Untuk apa dan Coba gambarkan peta bagaimana seseorang yang berangkat dari kampus bisa mencapai rumah ini Sebelum Kinan membuka mulutnya Alex segera membalas dengan sigap lengkap dengan irama dan aksen flores yang merdu Jangan gode yang terus saja sampai pasar lalu belok kanan ke arah utara 5 km nanti bertemu perempatan kau akan menemukan sebatang pohon beringin Belok kiri 300 meter dari sana masuklah ke desa PT Jalan terus melalui sekolah taman kanak-kanak yang berpagar merah Terus saja mengikuti jalan yang menurun Nanti masuk lagi ke gang yang agak sempit Terus saja nah rumah di sebelah kiri dengan patokan sebuah pohon beringin lain yang jauh lebih besar dan sudah tua dan akarnya menggapai tanah Jawaban Alex bukan menangkan Daniel Tapi malah membuat wajah manado yang putih itu menjadi merah Itu artinya darahnya naik ke ubun-ubun Selain begitu banyak hal yang harus diperbaiki Daniel mempersoalkan bagaimana bisa mencapai rumah hantu itu jika untuk mengucapkan arah jalan saja sudah makan waktu 15 menit Bagaimana caranya kami mendapatkan dana untuk merenovasi dan mengecat serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan itu Bagaimana caranya kami bisa menyampaikan informasi kepada kawan-kawan bahwa kini diskusi dan sekretariat mahasiswa Winatra sudah pindah ke tengah hutan desa PT Daniel mengucapkan itu seperti seorang aktor teater yang tengah membacakan monolog di atas pagung Kinan menjawab monolog panjang itu dengan tenang Soal perbaikan serahkan pada Sunu dan aku Kau tak perlu pusing Perkara julukan rumah hantu itu bagus Karena itulah yang menyebabkan sewa rumah ini jadi murah sekali Soal jarak dan keruatan arah Kinan menatap wajah Daniel yang tampaknya belum puas berteater Justru itu kelebihannya Karena rumah hantu ini tersembunyi kita akan aman Rasanya para lalat itu akan sukar menemukan desa ini Kita bebas mendiskusikan buku siapa saja Apakah karya Leklau atau Ben Anderson Atau bahkan novel karya Pak Pramudia akan menghirup udara merdeka di sini Tiba-tiba saja Daniel terdiam Segala monolog teater yang dipersiapkannya gugur seketika Karena dia baru menyadari betapa jenusnya Kinan Peristiwa penangkapan para aktivis Karena memiliki sejumlah buku terlarang Termasuk karya Pramudia Anantatur Yang terjadi tiga tahun lalu masih menghantui kami Terutama mahasiswa yang sangat suka membaca sastra Atau buku-buku pemikiran kiri Tentu saja lokasi Seyegan Pilihan di desa PT Margodadi Godean ini adalah sebuah pilihan tepat Lokasi rumah hantu ini terlalu gila Jauh dari tengah kota, dari kampus, atau sebutlah jauh dari peradaban Namun di mata Kinan ini sebuah lokasi yang strategis Kami akan merasa aman melakukan berbagai kegiatan diskusi mahasiswa dan aktivis Hingga persiapan penampingan petani di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Rupanya Daniel baru menyadari dengan terang benderang Untuk dia segalanya harus diverbalisasi agar paham mengapa Kinan harus mengambil keputusan taktis itu Meski kami berpretensi menganggap semua keputusan diambil bersama-sama Sesungguhnya Kinan sering menjadi pengambil keputusan Dan kami membiarkannya karena berbagai alasan Keputusan Kinan sering menyelesaikan silang pendapat antara Sunu dan Daniel Antara Alex dan Daniel Atau antara siapa saja melawan Daniel Bagi kami, Kinan selalu berpikir realistis dan taktis Selain itu, Kinan adalah senior kami Usianya 2 tahun lebih tua daripada kami Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantio Senior aktivis Wirasena yang menjadi Indu Winatra Sunu dan Daniel tentu saja mengenal Bram dari berbagai acara kegiatan pers mahasiswa Beberapa tahun lalu ketika Bram masih rajin kuliah Tetapi aku baru mengenal Bram secara dekat melalui Kinan Aku mengenal Kasih Kinanti setahun lalu di kios Mas Yunus Langganan kami berbuat dosa Disanalah kawan-kawan sesama pers mahasiswa diam-diam menggandakan beberapa bab novel Anak Semua Bangsa dan berbagai buku terlarang lainnya Seingatku, Kinan tengah membuat fotokopi buku-buku karya Ernesto Leclaw dan Ralph Miliband Yang akan menjadi bahan diskusi Sebelumnya aku pernah bertemu Kinan sekilas di beberapa acara pers mahasiswa di kampus Tapi aku hanya mengenalnya sebagai Kasih Kinanti Dan ternyata dia juga sudah mengetahui namaku dari beberapa tulisanku di koran mahasiswa Aulagung Kinan Panggil aku Kinan saja Katanya dengan suara tegas ketika aku memanggilnya dengan nama lengkap Aku tersenyum bergurau mengatakan bahwa itu mengingatkan aku pada tokoh Georgina Georgina dalam Seri Lima Sekawan yang lebih suka dipanggil George Atau tokoh Joseph Line dalam Little Woman yang ingin dipanggil Joe Kinan hanya menghala nafas Mungkin karena dia mengganggap referensiku terlalu berjuasi atau terlalu klasik Atau sangat tidak relevan untuk masuk dalam pembicaraan kami Aku heran melihat Kinan melakukan penggandaan pada mesin fotokopi itu tanpa bantuan Sementara Mas Yunus malah duduk merokok di pojok kios itu Mas Yunus hampir seperti bagian dari lingkaran kelompok mahasiswa yang gemar membuat fotokopi barang terlarang Seperti buku-buku kiri, buku karya sastrawan Amerika Latin yang sedang digemari anak muda di Indonesia Yang membuat aparat pemerintah gatal-gatal Hingga buku porno yang biasa digandakan oleh anak-anak SMA Yang terdiri dari murid yang hormonnya baru meledak Sengene pancen ditandangi dewe Kata Mas Yunus sambil menunjuk bagaimana Kinan mengukur kertas kosong Agar penggandaan tidak miring dan terukur rapi Aku menganggu dan menanti Dalam hidup memang akan selalu ada sosok yang sangat ingin mengontrol segalanya Bahkan sampai ukuran kertas atau ketebalan tinta Dari pemilihan bentuk rumah hingga letak dapur dan kamar mandi Sebelum berkenalan lebih jauh, aku sudah menduga Kinan pasti anak tertua di dalam keluarganya Sambil duduk di sebelahnya Melihat sinar mesin fotokopi itu sesekali memberi nyala pada wajahnya Kami berbincang seperti kawan lama Sama seperti aku, Kinan juga lahir dan besar di Solo Bapaknya Bambang Prasojo adalah pegawai pegadaian yang setiap bulan Juni harus menghadapi para orang tua yang menggadaikan barang-barangnya Karena itulah bulan-bulan gawat orang tua menghadapi gerogotan tahun ajaran baru sekolah Seragam, buku, dan alat tulis Dari sepeda motor hingga panci pressure cooker Kata Kinan sambil membereskan semua fotokopinya yang sudah selesai Sambil membantuku membuat fotokopi anak semua bangsa Dia memutuskan menggandakan seluruh buku karya pram itu sambil bercerita Menurut Kinan, dia tak akan pernah melupakan para ibu yang akhirnya harus merelakan apapun barang terakhir yang mereka miliki tergadai Karena pada akhirnya tak mampu membayar kembali Mereka menetap di sebuah kompleks pegawai pegadaian di Jumapolo Cukup jauh dari tempat tinggal kami di Lawean Sejak berusia dini saya merasa ada problem besar dalam situasi sosial ekonomi Katanya dengan nada serius Dia menceritakan sesungguhnya ibunya melahirkan empat anak Tetapi adik bungsunya lahir meninggal dihajar demam berdarah ketika masih balita Saat itu dia berusia 5 tahun dan mengenal kematian pada usia dini adalah sebuah luka yang sulit disembuhkan Setelah remaja Kinan menyimpulkan bahwa kematian anak-anak pasti salah satu problem negara berkembang Setelah remaja Kinan menyimpulkan bahwa kematian anak-anak pasti salah satu problem negara berkembang Dan itu pula yang mendorong dia memutuskan memilih fakultas politik Untuk melahap semua teori politik ekonomi yang barangkali bisa menjawab tanda tanya besar dalam dadanya Sudahkah tanda tanyamu terjawab? Tanyaku Kinan menggeleng Tetapi dia mengaku hatinya terhibur ketika orang tuanya akhirnya siap memiliki anak lagi Layang dan seta, bayi kembar sehat yang berbeda 12 tahun dengan Kinan Menjadi pelipur hati akibat kehilangan adik bungsu Foto COVID novel anak sebuah bangsa selesai Kami membungkusnya dengan koran berlapis-lapis Aku betul-betul ingin tahu apa yang ingin dia lakukan dengan teks Miliband dan Leglow yang rumit itu Kami akan mendiskusikan pemikiran mereka Datanglah! Kinan tersenyum Kamu di pers makan? Akan kukabari kalau ada diskusi Aku juga perlu fotokopi buku peram yang ini Kami baru punya bumi manusia Karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja mengelayuti Yogyakarta Membawa-bawa fotokopi buku karya Pramodia Anantatur sama saja dengan menenteng bum Kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa Kinan dan aku bersepakat membawa pulang fotokopi masing-masing ke tempat kos dan berjanji bertemu lagi besok siang sesudah kuliah pagi Dia ingin membicarakan sesuatu denganku Kinan menepati janjinya Kesokan harinya, selesai kuliah sejarah sastra Inggris yang hampir selalu minimah siswa Kami bertemu lagi di warung Buretno di pinggir selokan Mataram Aku senang sekali ketika Kinan mengusulkan warung ini karena situasi kantongku sedang nipis Dan Buretno selalu bersedia memotong satu dada ayam goreng dan lezel itu menjadi dua agar kami bisa membayar separuhnya saja Aku juga senang karena Buretno selalu tampil rapi dengan kain dan kebaya bunga-bunga Saat dia mengambilkan lauk, aku selalu bisa mencium wangi bedak mawar yang segar dan manis Pada saat membayar, aku selalu berlama-lama agar ada alasan menghirup bau bedak itu Kinan ternyata pemakan segala Tanpa tendeng aling-aling, dia memesan nasi setinggi gunung Orang ari tempe, urap, dan dua macam sambal hijau dan merah Dan sebagai penutup, dia minta nasinya disiram kuah gulai ayam yang panas merekah Begitu takjub aku melihat pesanannya karena belum pernah melihat perempuan yang menikmati nasi warung Tegal Sebagaimana asmara jati menggauli makanan di hadapannya Tanpa sungkan, tanpa malu Kok diam? Ayo pesan! Katanya sambil mengunyah dengan asyik Aku memesan nasi dan lauk yang sama Kuah dan sambal dan terkadang urap gratisan karena Buretno yang baik hati Lantas duduk di sampingnya Kangen tengkleng ya? Katanya melihat aku meminta kuah gulai yang begitu banyak hingga menyiram seluruh nasi Aku tersenyum Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya Sejak kecil asmara dan aku ikut membantu memasak Kataku Nama adikmu asmara? Bagus sekali Aku menganggu Kinan tampaknya paham aku tak terlalu agresif dalam menceritakan diri sendiri Sembari terus makan Masya Allah dia minta tambah nasi Kinan terus menerus menanyakan tentang asmara jati yang kukatakan adalah adik tingkat lakunya Yang tingkah lakunya seperti Yang tingkah lakunya lebih seperti kakak Karena dia lebih bawel dan lebih suka mengatur Tak ku sampaikan bahwa tingkah kinan mengingatkan aku pada asmara Tentang ibu yang pernah mengatakan karakter kami seperti langit dan bumi meski berasal dari rahim yang sama Asmara jelas anak kota dan anak sekolahan yang tertib Sementara aku Anak sembarangan yang entah kenapa selalu memperoleh angka tertinggi di kelas sejak sekolah dasar Sejak kecil asmara sering menyatakan ingin menjadi dokter atau pengacara Profesi yang keren sekaligus membantu orang Sedangkan aku tak tahu ingin menjadi apa Dengan nyaman aku menjawab pertanyaan tentang kerja bapakku sebagai wartawan harian Solo Beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan kataku Kami melahap semuanya Dari koran hingga buku-buku Dari komik wayang hingga buku-buku klasik Karya semua penulis Eropa dan Amerika Latin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kuceritakan juga tentang keputusan keluarga kami untuk pindah ke Jakarta Karena pekerjaan bapak yang menyebabkan lebih banyak akses pada buku-buku bacaan yang tak tersedia di Solo atau Yokya Tapi ongkos pindah kota itu adalah aku kehilangan kawan-kawan Aku juga mengakui kesenanganku bergumul dengan kata-kata Menulis cerita, mengulik bahasa asing Dan akrab dengan karya sastra dimulai karena bapak Untuk kali pertama aku menyaksikan pembacaan puisi Rendra Di Taman Ismail Marzuki dan juga pertunjukan drama Teater Koma Mata Kinan terlihat bersinar-sinar mendengar ceritaku dan mengomentari bahwa ternyata aku bisa juga berbicara agak panjang Dia bertanya tentang ibuku apakah beliau bekerja kantoran atau mengurus rumah tangga Aku menjawab bahwa ibuku sama seperti banyak ibu di Solo melakukan keduanya Mengurus kami sekaligus bekerja menerima pesanan catering Ibu mengaku dia menerima pekerjaan catering hanya karena kami serumah memang gemar makan enak Tapi setelah dewasa aku paham Ibu ingin memiliki tabungan untuk ongkos sekolah kami Gaji bapak sebagai wartawan terlalu minim Aku mencoba menutup semua tanya jawab ini karena saat itu Menyadari aku terlalu banyak bercerita tentang diri sendiri pada orang yang baru ku kenal Kinan terlihat memahami keenggananku Dengan Louis dia bercerita bagaimana dia gemar makan di warung itu bukan hanya karena murah Tetapi juga karena menurut dia Sambal bawang dan sambal hijaunya adalah sambal terenak di seluruh dunia Sambal buatan warung ini memang enak sekali Tetapi sambal buatan ibuku tetap yang terlezat Tak ku sadari aku mulai lagi bercerita bagaimana ibu suka memetik buah cabai rawit dari kebun dan mencampurkannya dengan cabai besar Bawang putih, bawang merah, sedikit rasi cerebon yang dibakar, dan tiga tetes minyak jelantah Sambal bu Retno juga asyik Tapi belum segila sambal buatan ibu Kinan tampak menalan ludahnya ketika ku ceritakan proses pembuatan sambal ibu Kelihatannya kami akan berkawan baik Tanpa ku sadari pula ku ceritakan bahwa Asmara dan aku jadi pandai membuat sambal bawang Dan beberapa masakan lainnya hanya karena kami senang makan bersama setiap hari minggu Tentu saja kebiasaan ini sudah mulai jarang dilakukan sejak aku kuliah di Yokea Kinan lantas bertanya satu pertanyaan yang menurutku paling penting dari seluruh pertemuan pertama ini Sebuah pernyataan yang kelak ku sadari menjadi titik perputaran hidupku Yaitu mengapa aku memilih kuliah di Yokea dan bukan UNS Semula aku mencoba bergurau dengan mengatakan yang jelas Aku memilih Yokea bukan karena kulinernya Karena makanan Solo atau Cirebon atau Jawa Barat jauh lebih cocok dengan lidahku yang tak terlalu suka masakan yang manis Namun saat itu Kinan bertanya dengan mata yang berkilat menghujamku Aku memutuskan menjawab dengan jujur bahwa aku ingin bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia Yang memilih berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar Kinan tertawa keras Sebagian pengunjung warung memperhatikan kami Kamu harus bisa membedakan mereka yang bermulut besar Omong besar dengan mereka yang memang serius ingin memperbaiki negeri ini Katanya sambil menyelesaikan suapan terakhir dan mengeluh bahwa dia masih lapar Sungguh menakjubkan Bagaimana tubuh sekecil ini bisa menampung makanan sebanyak itu Aku masih menikmati nasi urap dan sambal buretno ketika Kinan melempar pertanyaan serius berikutnya Apa yang ingin kulakukan di masa yang akan datang? Aku tertegun karena saat itu otakku hanya penuh dengan tugas esai bentuk realisme dalam karya-karya Inggris abad ke-19 Dan ada beberapa tugas linguistik yang sangat membosankan Melihat aku terdiam, Kinan menyerbuku dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan sulit Apa yang kubayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus membiarkan Rezin Soeharto berkuasa selama-lamanya? Atau apakah aku ingin berbuat sesuatu? Aku menganggak mendengar pertanyaan sebesar itu Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris Kataku agak gugup Yang diam-diam membaca buku Pramodia bukan hanya karena estetika sastra Tetapi karena ada suara lain yang mendorongmu Kinan memotong kalimatku Mungkin karena aku ingin belajar menulis seperti beliau Seperti para penulis lainnya yang begitu fasih berekspresi Jawabku perlahan Laut, aku yakin suatu hari kau akan menjadi penulis besar Kinan menatapku Aku merasakan bagaimana jantungku seolah menggelepar Beberapa tulisanmu ku baca dan untuk mahasiswa sepertimu Kamu menggali dengan dalam Bahasamu tidak klise Aku sangat yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan gemawan atau bulan sabit Yang ditemani ranting di sebuah malam Kata Kinan Dia menatapku Sebagai seorang mahasiswa hijau Apa yang bisa kita lakukan untuk mengguncang sebuah rezim yang begitu kokoh berdiri selama puluhan tahun Dengan fondasi militer yang sangat kuat Dan ditopang dukungan kelas menengah dan kelas atas yang nyaman Dengan berbagai lisensi dan keistimewaan yang dikucurkan oleh orde baru Baru pertama kali aku bertanya dengan kalimat sepanjang itu Kinan tersenyum dan menyuruh aku segera menyelesaikan makan siangku Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau Aku menggeleng dan aku yakin Kinan tak membutuhkan jawaban Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga gedung ombo yang bertahan di lokasi Aku terdiam Kini benar-benar berhenti bangunyah Kinan bercerita bagaimana warga gedung ombo yang dijanjikan ganti rugi 30 ribu rupiah per meter persegi Dan ternyata mereka akhirnya hanya diberi 250 rupiah per meter persegi Sebagian warga yang sudah putus asa menerima ganti rugi Tetapi sekitar 600 keluarga bertahan dan mengalami intimidasi Kami mendampingi mereka yang bertahan Ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak Dan rakit untuk transportasi Lalu apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka laut Warung Buretno sudah agak sepi Hanya kami berdua dan seorang mahasiswa yang baru saja masuk dan duduk di pojok Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu kami ditahan Sekitar tujuh orang Satu persatu diinterogasi dan ditempeleng Disiram air, ditelanjangi Aku tercekat Kau juga Mira dan aku digarap aparat perempuan Kami tidak sampai ditelanjangi Tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami Menanyakan siapa pemimpinan kami Siapa yang menghasut penduduk untuk melawan Demikian bahasa aparat Kata Kinan Aku tak bisa berkata apa-apa sampai teringat sesuatu Aku teringat sebuah esai foto majalah Tera Kinan diam menatap mataku Foto pertama dalam serial itu adalah sebuah tangan yang menunjuk ke suatu arah Foto kedua penduduk gedung ombo Foto-foto itu hingga kini mengganggu ku Kinan tersenyum Ya, aku ingat bahkan wartawan yang kesanapun sering dibuntutu intel Tiba-tiba saja Mata Kinan menangkap seseorang di pojok warung Tamah Ayo gabung Mahasiswa tadi Yang di pojok dan Tengah asik dengan nasi campur buretno Mengangkat wajahnya Yang penuh jejak kumis dan jenggot belum dicukur Dia mengucapkan Hai Dengan mulut penuh dan mengangkat tangannya Itu naratama seangkatanku divisip Jarang kuliah Lebih banyak warawiri di gang rode bersama yang lain Kinan menjelaskan Aku menganggu kepada Tamah dari jauh dan dia membalasnya dengan senyum Kinan menepuk bahuku Ayo selesaikan makan siangmu Aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang Halaman 27 dan seterusnya Akan dilanjutkan di video berikutnya Terima kasih Dan seterusnya